Halo Halo guys balik lagi bersama gue love in seperti biasa biasa seperti biasa kali ini gue bakalan mainin game lagi guys ya dan ya di video kali ini gue bakalan mainin game my mobile lagi dan ya gue bakalan coba untuk nge-showcase atau nge-review salah satu hero dengan harga cuman 300 di sini 300 3000 jadi ini lumayan bagus dan lumayan murah dan dia ini Hero Fighter yaitu tapi murah di sini lumayan keren kalau kalian tahu ini kayak kayak apa ya kayak siluman-siluman iblis atau siluman rubah gitu bisa nih dari penampilannya ini rambut putih dari anime apa ya kayak pernah lihat gitu karakternya itu mirip banget sama ini bisa dia ngebikinnya mungkin sebab mirip banget sama karakter dari anime itu gue enggak tahu juga jadi ini namanya takimura guys ini lumayan bagi gue ini lumayan banget dan juga ini lumayan apa ya lumayan sip ya karena harganya cuma 3000 3000 doang loh Oke jadi lumayan jadi bagi jadi langsung aja kita bakalan coba untuk nge-apa gue bakal coba untuk nge-bahas skill-skillnya jadi disini pertama itu ada skill pasifnya yaitu what the record flash yaitu basic attack setelah kalian pakai skill itu bakal nge-reduk semua skill nge-reduk itu mengurangi mengurangi semua skill cooldownnya sebesar 1-3 ya jadi ini kalau kalian pakai skill misal kalian punya skill 2 skill 2 ini lagi cooldown ya dan kalian pakai skill 1 terus sesudah kalian pakai skill 1 itu kalian nge-reduk orang maka skill 2 kalian dan juga skill 1 itu bakalan mengurangi berkurang satu detik doang tapi ini ya cuma sekali doi cuma sekali pakai doang jadi nggak bisa setiap kalian basic attack bakalan kurang 1 detik jadi ini cuma 1 detik setelah kalian pakai skill doang jadi ini pasifnya what the record flash ini lumayan oke next skill kedua yaitu lunar flash yang dimana takimura ini bakalan nge-death kedepan nge-disked direct direction ya jadi ini di-disked direction dan bakalan nge-deal 550 vcycle damage plus 55% ke enemy dalam jalan ini dalam HP itu jalan dan bakalan nge-slow mereka jika nge-hit musuh bakal nge-appel damage nge-play atau nge-ini guys nge-apel menerapkan damage merah itu guys udah tau ke musuh dan ke kita itu bakalan nge-reduk skill 1 ini skill 1 yang benar-benar sini sebesar sebesar 50% ya guys jadi setengah dari skillnya oke ini lumayan juga next kedua itu ada skill fairy blade yang dimana bakalan nge-unleash atau nge-ini ngeluncurkan atau melepaskan wine blade atau apa ya kayak tornado gitu ke depan atau ke direction target dan bakalan nge-slow musuh di dalam jarak atau dalam jalannya dan juga bakal nge-deal 600 vcycle damage plus 70% vcycle bonus dan bakalan nge-knock musuh sebesar eh selama 0,35 detik ini lumayan cepat tapi lumayan bagus karena dia bakal nge-slow juga oke next ini yang terakhir adalah ultinya yaitu moment of burst yang mana kalian bakalan chop chop itu ini kalau dari ininya dia bakal terbang itu bisa bakal terbang ke target lokasi dan bakal nge-deal 600 vcycle damage plus 60% vcycle bonus ke musuh di dalam jarak dan bakalan knock up musuh dan bakalan nge-masukin enchant stat dan enchant attack deal extra magic damage jadi kalau kalian pakai ini bakalan masuk ke enchant stat guys jadi bakalan nambahin damage lagi oke langsung aja ya jadi jadi disini gue udah selesai ngejelasin skill-skillnya jadi kita bakal langsung aja masuk ke mesnya di sini ya lumayan bagus ya Oh ya di sini 3D nya kayak gini lumayan bagus YouTube aja ini kayak ini kayak eh zaman-zaman ini jaman-zaman Jepang dulu Oke langsung aja gue bakalan skip sampai gue di dalam game ya guys Oke kita udah di dalam game ya dan di sini gue main ini kita ngelawan bot juga masih ngelawan bot dan intimnya buat jadi ini lumayan lancar karena kalau gue main gak itu ketemu player asli di tim kita itu jangan ngelag banget guys Oke jadi ini dia basic attacknya gini Nah kalau kalian pakai skill 1 kalian sendiri itu dia cuma 2 detik ya Oke bentar oke jangan di maling Oke naik tuh skill satunya cuma 2 detik tapi kalau kalian enggak kena enak itu dia cuma 2n 7 detik guys nih nah itu 5 nah nah itu PC itu dia pasisnya bentar ya kita kaya saja pasisnya kalian bisa lihat sendiri ya bentar ini gue bakal coba nge Nah itu bukan 5 detik Oke bentar waduh malah kali ini ya Tentara ini salah nih gue harus ketemu musuh nih kita bakal kebawah dibawa kagak ada yang jaga loh Oke ini gue bakal kena in skill ininya nih Nah kalau kalian lihat ya ini tuh dia langsung ngurang itu 43 dari 43 tadi kayak cepat gitu nah itu emang karena kena skill guys jadi bisa ngebikin cooldown kalian jadi lumayan cepat Oke ini lumayan skillnya ini lumayan mudah untuk dipahamin guys karena nggak terlalu ribet banget ini mirip Yosu Yasuo lho Halo Halo waduh ribam bagus ini ulti Halo Nossi Oke nice gila ini sampai ini loh sampai ini gue habis guys mana gue dan ini lumayan sakit guys ini hero ini hero lumayan bagus dan sakit baik setelah satu fighter lumayan bagus waduhnya leo lawan leo ini karena skill satunya itu bisa kalian ini bisa kalian bisa kalian spam gara-gara ini pasifnya itu pasti sama skillnya karena ini emang bisa ngebikin apa sih tuh oh iya walah terkas dong tuh untuk ngejar musuh enak banget guys oke ya ya lumayan bagus ya karena untuk ini juga nggak terlalu repot loh tuh skillnya ini emang nggak terlalu apa nggak terlalu bagus buat nge-stone sih cuman lumayan bagus lah ya ampas banget anjay jadi ya masih bisa dira-rumpa bertarung ke sini walaupun ini walaupun nggak ada stentun yang terlalu bagaimana gitu wawawawawawawawawawang Sekarang Bentar disini gue enggak tahu kenapa game yang lebih begini Waduh gue mati kan tuh ya kan bisa sendiri ini lagi nge-buck mungkin target ini gue aduh gue bakal relog reload sebentar nih untuk nge-niheng kenapa gamenya masih gini bentar ya Oke guys gue enggak tahu tadi kenapa tiba-tiba gamenya nge-crash gue enggak tahu juga itu matchnya entah gimana jadinya bisa karena langsung ini langsung keluar gini sumpah ini game ngapa jadi berat banget wah gila sih walaupun agak dikasih skill sih enggak pakai dapat skill ternyata Oke nice banget ya kita bakal ambil ini tugas yang enaknya itu karena skill satunya bisa kalian pakai terus guys eh oh ini hero baru sendi white ini walau malah akun kita yang kena yang nge-kill deh waduh lagi itu coy nih menyebalkan banget anjay ya di sini bikin yakuza nya ini skin takimura yang satu lagi itu kayak gini-gini aku lagi tegak atau enggak dimeni diman penyembah demon itu lumayan bagus skill kultinya tadi ada efeknya lumayan keren ya Toti musuhnya ini punya skin aja lah nih lebih sultanan musuhnya daripada kita walaupun musuhnya dibuat anjay tapi maka skin lanjut nih dia skinnya semuanya semuanya dari ini kita semua dari diamond guys ada yang gratisan loh ya di sini sendi white sendi white sendi white sini sini lho hmm waduh waduh dan juga nih hero nya lumayan bagus karena ini skill 1 sama skill 3 nya itu bisa ngejar musuh banget loh skill 3 nya itu bisa benar yang stun pula lagi tapi sih masih emang skill ini skill 1 ini yang the best ya karena dia bisa ini sih bisa full dan bisa cepat itu ngejar 2 detik doang loh dan itu terakhir ya skill satunya ini skill 2 lagi skill 1 besar sorry tule hai woi 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 ok 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 santai Bang sakit loh itu walaupun anda level 6 oke kalau ternyata masih menangan saya ha makasih tuh kan sakit gak sih gigih-gigih sini buat buat ngka sih asik banget ini lagi dia build-nya build ini gitu buat nambah darah juga ada lifetilnya juga kita bakal coba push to rate juga ini tim kita karena bot kagak ini kecepat-cepat lawan ini pas main sama ini pas main sama player asli Oh ayo pigi sakit banget nih ikanah kalian udah jadi juga ya ini enggak tahu kalau enggak jadi gimana tapi ini sih harusnya sih sakit juga cuma tiga detik ya tiga menit ya enggak papa ini cuma nge-shock ya segera karena enggak ada game baru aja lumayan utah nih nih kayaknya para pembuat game pada ini pada sekolah pagi nih jam 5 pagi aja dulu keren NTT itu enggak tahu bisa nih Apakah kalian yang masih sekolah ada juga yang jam 5 pagi anjir masih ini masih harus masuk jam 5 pagi ya oke baca berita katanya di NTT tuh penuh pagi anjir Wow banget loh sangat amat ini masuk jam 5 pagi tuh pulangnya jam 5 pagi anjir kita bakal coba ini berdua bisakah uh sakit banget nih kayaknya full ini full damage loh nih yang gue beli kayaknya full damage akhirnya minta ampun cuy tuh omong lo omong ks kali ini buat aja otaknya ks mulu anjay Wow uh sakit dan kita menang guys triple kill gak pernah dapat ini 55 kill saligus ini atau efeknya dini game tapi ya udahlah ya laku tiba-tiba di video sih eh sumpah kesini nih game nge-crash lagi loh nih nggak bisa gue apa-apa enggak tuh Oke bentar ya gue bahas itu bakalan reloj lagi sampai gue ada di ini aja di lobbynya ini ngapa tuh banyak yang pernah pakai gini Oke guys kita udah enggak di sampai di lobbynya ini ada di nggak tahu dua kali ini lho gue agak nge-crash gitu apakah kalian yang main ini juga ada nge-crash nge-crash nya ini udah jarang main ya ini gue lagi lebih suka ini game something ya kan tahu sendiri gamenya apa yang kemarin baru gue showcase hero matchmen ya jadi ini bagi gue si takimura ini lumayan bagus ya kalian bisa lihat sendiri ya tadi lumayan sakit apalagi skill satunya bisa kayak di spam gitu tapi nggak tahu kalau disini ada item yang bikin cooldown lebih cepat apa enggak tapi kalau ada sih lebih gila anjay tapi kayaknya enggak terlalu ini enggak terlalu berguna mungkin karena skill satunya ini kan dia cuma ngurangin setengah dari cooldown yang ini guys dari cooldown biasanya kan cooldown biasanya aja cuman 7 detik loh semua level malah 7 detik 7 detik ya ini lumayan bagus gue aku ini salah satu hero yang lumayan bagus takimura ini fighter satu fighter yang lumayan bagus juga dari sekian banyak tapi ya kalau kalian nanya lebih bagusan mana ini gue lebih suka Sino ketiga ini saya tapi kalau kalian nyari yang enggak pakai diamet ya mending takimura ini salah satu rekomendasi juga guys takimura atau enggak siapa ya siapa ya Hai ini si bentar Hai di duelis ya itu lumayan bagus itu dua hero yang gue udah pernah showcase juga si duelis ini lumayan bagus juga lagi nih dualis ini cuma 500 gini 500 koin Hai nanti ini hatimura ini 3000 silah lumayan mahal tapi ya emeknya lumayan oke lah Oke jadi ya mungkin sekian dulu besok dari video gameplay review one hero takimura ini jadi ya kalau kalian suka jangan lupa di subscribe mungkin ya tergantung saat kalian mau subscribe enggak dan jangan lupa di like kalau bisa kalian komen aja yang penting kalian komen aja apakah bakalan apa apa apakah kalian mau gue ini ngereview beberapa hero lagi di game ini atau enggak Oke jadi ya mungkin sekian dulu dari gue dan dan see you in the next video guys bye 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 you you